Intro Anda masih bersama kami pemirsa FKUB Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan ke kota Potianak setelah sebelumnya juga berkunjung ke kota Singkawang Dalam kunjungan tersebut FKUB Provinsi DKI Jakarta mengaku harus banyak belajar dan mendengar dari kota Singkawang dan Potianak yang memiliki survei tinggi kota tertolera Silah Turahim FKUB Provinsi DKI Jakarta di Bui Katolistiwa dilaksanakan di rumah Dinas Wali Kota Potianak kabin sepagi Kegiatan yang difasilitasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kalimantan Perat dan Pemkot Potianak ini berjalan dengan penuh kehangatan dan keakraban Dalam sambutannya Sekretaris FKUB Provinsi DKI Jakarta Abi Ikwanudin mengatakan harus banyak belajar dan mendengar toleransi yang ada di kota Potianak dan Singkawang di mana kota Singkawang tiga kali menjadi kota tertoleran sedangkan kota Potianak berada sedikit di bawah kota Singkawang Abi Ikwanudin menambahkan ada tiga tolak ukur suatu daerah dianggap rukun diantaranya toleransi, kesetaraan, dan kerjasama FKUB Provinsi DKI Jakarta kami perlu belajar dari Potianak dan Singkawang terkait tingginya indeks kerukunan di wilayah Potianak bagaimana kemudian pemerintah bersama-sama masyarakat, masyarakat beragama dan tentu tokoh-tokoh suku yang ada di wilayah Potianak ini membangun sebuah kebersamaan, sinergi, dan mencari solusi yang efektif dalam rangka penyelesaian konflik yang ada Sementara itu, Wali Kota Potianak, EDI mengatakan keberagaman menjadi kekuatan untuk membangun tak kuncinya adalah kerjasama dan kesetaraan dan itu kita terima kasih dan terima kasih atas aprihasiasi ini tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga ini supaya tetap rukun warga Kota Potianak dan Kalimantan Barat, kalau semuanya rukun, pembangunan bisa berjalan baik Sementara itu menurut Ketua LDI Kalimantan Barat, Susanto dengan kerukunan terjaga, aktivitas kemasyarakatan akan terjaga sehingga ke depan Kalimantan Barat tetap damai dan rukun sehingga ke depan Kalimantan Barat tetap damai dan rukun menjadi sebuah daerah yang maju Tamu-tamu istimewa dari Forum Korporan Alman Peragama ini itu juga menjadi energi positif bagi kami sebagai bagian untuk memulai sinar kurangim berdiskusi sehingga nantinya antara kelembagaan kami LDI sebagai organisasi dakwah dan FKUB sebagai organisasi yang memang dibentuk oleh pemerintah bisa bersinergi bukan hanya dengan DKI tetapi dengan Kalbar, dengan kota dan yang ada di Kalimantan Barat tujuannya tidak lain kita menjaga kerukunan karena dengan kerukunan terjaga tentu seluruh aktivitas sosial kemasyarakatan juga akan menjadi lancar inilah fondasi yang terus kita bangun sehingga ke depannya Kalbar tetap damai, Kalbar tetap rukun menjadi sebuah daerah yang makmur, sebuah daerah yang maju itu harapan kita Dari Kota Pontianak, Rian Wijaya, Ayus, Maborkan Terima kasih telah menonton!